Menggembar film zombie, mana nih suaranya? Yang udah lama ditunggu-tunggu, Painting Sula Movie, yang merupakan sequel dari film horor Korea yang ciamik banget, Train to Busan. Train to Busan sendiri masuk dalam catatan film terlaris pada tahun 2016 dengan total keuntungan mencapai 99 juta USD. Mengangkat cerita mengenai penyebaran sebuah wabah virus di Korea Selatan, virus tersebut mengembah manusia menjadi sesosok zombie yang menyeramkan. Mimin viral aja nontonnya sampe kaget-kaget saking seremnya. Nah, jika sequel pertamanya bercerita tentang penyebaran, lain cerita dengan sequel yang kedua, Painting Sula. Di film selanjutnya menceritakan tentang kondisi Korea pas keserangan zombie yang berselang selama 4 tahun lamanya. Disutradarai oleh Hyun Sang-ho, Peninsula berhasil sebagai film seri Korea pertama yang menembus festival Cannes. Namun lagi-lagi karena corona jadi batal deh. Diperankan oleh si ganteng Gang Dong Won dan aktris Lee Jung Hyun, dalam proses produksinya penggunaan CGI dalam film Peninsula ini lebih banyak loh dari seri sebelumnya. Penasaran kayak apa? Nih, viral ini ada cuplikannya. Menurut bocorannya nih, zombie-zombie yang ada di Peninsula telah berkembang dan bermutasi menjadi lebih cepat. Jadi, makin ngeri-ngeri sedep deh nontonnya. Penasaran? Udah pengen uji adrenalin dengan nonton film horror Peninsula ini? Sabar! Rencananya film ini akan tayang Juli tahun 2020 nanti. Ada yang mau ajak mimin viral nonton gak nih? Eits, jangan lupa ya subscribe Viral Indo biar gak ketinggalan video seru lainnya. Karena berita viral dan terkini ya cuma di Viral Indo. Terima kasih sudah menonton! Totews! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Selamat menonton! Terima kasih sudah menonton!